Pemirsa seorang pemilik toko grosir di Jambi nyaris jadi korban hipnotis dan pencurian oleh WNA. Untungnya aksi tersebut masih sempat digagalkan. Pemilik salah satu toko grosir di Jalan Kapten Patimura, Kuburan Cina, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi menjadi korban hipnotis dan percobaan pencurian oleh sejumlah warga negara asing. Arwan selaku pemilik toko mengatakan, awalnya dua pelaku laki-laki dan wanita datang ke toko yang kemudian wanita pertama ini masuk ke dalam toko dan membeli permen. Saat itu Arwan sedang berada di luar toko dan yang menjaga kasir adalah istrinya. Saat Arwan masuk ke dalam tokonya dirinya melihat wanita tersebut sedang menggenggam uang yang ada di dalam laci meja kasir. Melihat aksi wanita itu Arwan langsung meneriakinya, melihat Arwan yang mengetahui aksinya WNA tersebut langsung bergegas meninggalkan toko. Aksi hipnotis dan percobaan pencurian ini juga terekam CCTV dengan jelas. Dijelaskan Arwan berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, terlihat wanita ini masuk ke dalam toko dan kemudian mengambil satu kantong permen. Setelah menanyai harga, pelaku menyerahkan uang dengan nilai 100 ribu rupiah. Istri Arwan pun mengembalikan dengan uang pecahan 50 ribu rupiah satu lembar dan 20 ribu rupiah dua lembar serta uang pecahan 2 ribu rupiah dua lembar. Kemudian pelaku tersebut mengisyaratkan untuk menukar kembalian tersebut dengan nominal yang lebih kecil dan mengembalikan uang ke istri Arwan. Kemudian istri Arwan menukarkan uang tersebut ke dalam uang pecahan 20 ribu. Setelah menyampaikan hal itu, wanita tersebut perlahan langsung mendekati korban dan langsung merogoh laci meja kasir, serta menggenggam uang di dalamnya sekejap saja setelah Arwan berteriak. Warga langsung berkumpul di jalan karena peristiwa ini yang sempat menimbulkan kemacetan. Arwan pun langsung mengejar mereka dan sampai di mobil ada empat orang di dalamnya yang terdiri dari dua orang wanita dan dua orang laki-laki. Kemudian Arwan dan warga lainnya menelpon pihak kepolisian yang kemudian pihak kepolisian pun datang ke lokasi untuk memintai keterangan. Berdasarkan informasi yang didapat, saat ini rombongan WNA tersebut sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian dikarenakan tidak adanya laporan dari korban dan korban tidak mengalami kerugian. Berdasarkan informasi yang didapat, saat ini rombongan WNA tersebut sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang didapat, saat ini rombongan WNA tersebut sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Yang pertama, ibunya dulu masuk. Nah ibunya masuk, dia langsung bilang sama istri saya, ini harga penghentian ini berapa? Istri saya bilang, ini Rp6.000 katanya kan. Jadi kembali pula, dia kasih uang Rp100.000. Kembalikan uang Rp50.000, Rp20.000, Rp20.000. Sudah terjadi ini, money changer, money changer. Jadi istri saya tukar lagi uang yang berhenti. Dia makin lama makin neger sama istri saya. Sekarang aja mulai untuk 3 lagi. Nah jadi sudah pas itu saya masuk ke dalam. Saya reaksi, eh kamu ngapain? Nah gitu, kamu keluar sekarang. Fasil Cek TV melaporkan.